Saya merasa berarti hidup saya setelah dua kali hadir di sini, di dalam PPA. Karena udah gejolak masalah yang terpuruk dalam hidup keluarga kamu. Saya sadar, saya kurang sabar. Saya ibu yang lalai. Saya tidak tahu kalau itu akan terjadi. Tapi demi Allah, saya bersyukur di balik kita. Ada musibah, pasti Allah memberikan sekemampuan kami. Biasanya setelah saya sebulan sekali ke dokter, saya tidak kuat dengan hal asik karena saya punya penyakit asma. Dengan izinnya Allah, selama musibah dan ikut PPA yang kedua. Asma saya hilang. Tapi saya bersama rekan-rekan ke gunung kemarin. Tadi saya tidak mengisap. Terima kasih. Dengan teman-teman, saya hanya mengucapkan. Saya bersyukur sama Allah karena anak saya berada di orang-orang yang soleh dan solehat. Hanya itu karena pengetahuan agama saya rendah. Tapi saya bersyukur. Terima kasih PPA. Terima kasih Allah.